Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang lalu berkaitan dengan interaksi keruangan dalam kehidupan di negara ASEAN Untuk hari ini kita akan pelajari negara Kambodja Kambodja memiliki nama Nasional Kambodja dan nama Internasional Kambodja. Negara ini merupakan penerus kekasaran Imer yang pernah menguasai seluruh menanjung Indosina pada abad ke-11 dan abad ke-14. Negara ini beribu kota di Pondupen Untuk identitas negaranya mari kita perhatikan sebagai berikut Bagaimana identitas negara Kambodja melibuti nama resmi Republik Rakyat Kambodja isi kota-nya PONPEC pemerintahnya Republik Komunis kepala negaranya Presiden atau diwa negara kepala pemerintahnya Ketua Dewan Menteri atau Perdana Menteri badan legislatifnya namanya Masjid Nasional bahasanya adalah Kimmer atau resmi kapal kandis agamanya adalah Buddha Terafada rakyatnya yaitu bangsa Kambodja atau Kambodja serta mata uangnya namanya Rie Untuk memperhatikan daerah atau negara Kambodja ini ini akan ada atau bisa kalian perhatikan petanya sebagai berikut Berdasarkan letak astronomisnya wilayah Kambodja letak diantara 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat timur luas wilayah Kambodja kurang lebihnya 181.035 km persegi ada pun secara geografis Kambodja terletak di menandung Indosina batas-batasnya wilayah Kambodja sebagai berikut sebelah utara itu antara Laos dan Thailand sebelah timur yaitu Vietnam sebelah selatan yaitu Teluk Siam dan Vietnam serta sebelah barat yaitu berada di antara Thailand dan Teluk Siam Kambodja berikin provis dengan musim kemarau antara bulan November sampai bulan Mei membawa pengaruh angin musim timur laut pada bulan Januari sebagian besar daerahnya itu menerima turah hujan kurang dari 50 mm dan pada bulan Juni sampai bulan Oktober itu angin petio dari laut turah hujannya tertinggi di daerah Pekunungan Jajah dan Pekunungan Tandakwang yaitu sekitar 2050 mm per tahun sejangkan turah hujan terendah terdapat di daerah kejaran besak-besak yaitu sekitar 1525 mm per tahun serta suhu rata-rata tahunan berpisar antara 21 derajat celsius sampai 35 derajat celsius untuk bentang alamnya sungai Mekong dan dan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Kambusia daerah di sekitar sungai dan danau tersebut merupakan sebuah kawasan subur yang sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian wilayah Kambusia sekitar 21% itu digunakan untuk pertanian dan mengandalkan pengairan dari danau dan lesak dan sungai Mekong wilayah Kambusia sebagian besar adalah hutan di kawasan kawasan yang memiliki turah hujan tinggi banyak ditemukan hujan atau hutan hujan tropis sementara itu di kawasan yang memiliki turah hujan rendah banyak ditemukan sabana atau padang rumput dan ilalang jenis tertentu misalnya hutan jati atau sapu silahkan kalian perhatikan bahwa ini adalah merupakan data statistik jumlah penutup di negara Kambusia hingga pada tahun 2018 berdasarkan sumber dari situs wadometer jumlah penutup Kambusia tahun 2018 itu mencapai sekitar 16.245.729 juta pertumbuhannya sebesar 0,2% per tahun kelompok penduduk yang dominan di Kambusia adalah etnis kimer sekitar 85% jumlah penduduk Kambusia sisanya adalah etnis jenam lalu diikuti etnis yang kok sekitar 100.000 muslim serta beberapa dari suku primitif orang-orang Islam itu masih mencakup 5% dari jumlah keseluruh penduduk Kambusia atau data lain bahkan 10% dari jumlah penduduk sebagian besar penduduk Kambusia itu menganut agama Buddha meskipun ada juga penganut Islam Kristen dan percayaan di tempat yang mengarah ke animisme atau bahasa bahasa resmi yang digunakan di Kambusia adalah bahasa kimer sedangkan bahasa asing yang banyak dipakai adalah bahasa prangkik berkaitan dengan perekonomian Kambusia itu merupakan negara yang dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sangat pesat dalam perekonomian tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh Sina selama presiden tersebut investasi Sina itu sampai tahun 2012 tercatat mencapai 5 miliar dolar perang yang berlaksan di negara tersebut atau yang berada di Kamboja meluluhantakan sektor industri pusat industri di Kamboja itu mengalami kerusakan karena perang saudara pada tahun 1970 dan karena pengelayan yang salah di bawah pimpinan kimer rok perusahaan ini pulih pada tahun 1980 dan 1990 tetapi perekonomianya belum pulih total Kamboja tidak memiliki industri besar industri kecil yang ada di negara ini antara lain industri semen industri jakin industri kayu dan industri jokong perekonomian ini tertumpu pada sektor pertanian pertanian di Kamboja didominasi oleh pertanian pagi di daerah sepanjang sungai nekong dan sekitar danau ton lesap komoditas pertanian lain yang dihasilkan dalam jumlah terbatas antara lain jagung pintit dan tembakau komoditas perjalanan yang dikembangkan oleh Kamboja adalah hasil-hasil alam seperti karet alam karet alam berat kayu dan lada ada pun hasil-hasil tambang masih dalam taraf untuk memenuhi kebutuhan domestik salah satu obyek wisata terkenal yang telah dikembangkan sebagai obyek wisata adalah kuil angkor atau angkor wat yang merupakan kuil terbesar di Kamboja kuil angkor wat termasuk salah satu keajaiban dunia yang berada di kating gunung sungra ini bisa kalian perhatikan ini adalah gambar kuil angkor atau angkor wat bagi sumber doya alam unggulan di Kamboja yang dapat di ekspletasi meliputi sumber daya mineral seperti batu permata gigi-gigi mangan kuspat minyak bumi dan gas alam selain itu juga terdapat sumber daya lainnya yaitu seperti kayu dan pembatas listrik dan nasa air Kamboja memiliki hutan kayu yang paling berharga dan penghasil permata yang paling produktif di dunia kecuali berlian bagian besar wilayah Kamboja itu merupakan daratan yang sibur karena di sana terdapat salah satu sungai terbesar di Asia yaitu sungai Mekong dan getah merupakan tanaman lada yang paling penting dan juga sebagai bahan ekspor utama bagi negeri ini daerah penanamannya di sepanjang bukit apa ini kardamon dan di tanah tinggi anam dekat kompong jam lada hitam juga termasuk penting terutama di sepanjang suku Tiongkok dan merupakan bahan daerah penanamannya itu berada di teman gajah dekat tampor jadi ini adalah sumber gaya alam yang dimiliki oleh negara Kampurja besi-besi terdapat juga ponpen sedangkan potlah dekat tampor dan batambang saat ini kerjasama yang diikuti oleh Kampurja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO UNESCO ILO serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara secara bilateral dan organisasi internasional dalam kawasan regional ataupun internasional ASEAN adalah organisasi regional yang diikuti sementara organisasi internasional diantaranya ISKAP, IIA, IJA, UPRD, IFD, dan organisasi lain. Antara Indonesia dan Kampurja itu terjelang hubungan politik dan keamanan dengan saling menempatkan dita-bisarnya selain itu juga Indonesia juga ikut keberan dalam usaha menyelesaikan persikian di Kampurja melalui Jakarta Informal Meeting atau JIN dan pengiriman Pasukan Garuda 12 pada tahun 1992 dibawa untuk untuk menjaga Perdamaian di Kampurja kemudian materi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kehidupan di negara Kampurja untuk keamanan lebih lagi berikut ini ada penugasan yang harus kalian selesakan aktivitas yang harus kalian kerjakan pada hari ini yaitu kalian disuruh menyusun beberapa pertanyaan atau minimal juga pertanyaan seputar interaksi antar negara ASEAN silakan pertanyaan itu disuruh berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan untuk pertemuan hari ini cukup sekian saya akrab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.